Terima kasih telah menonton Info bencana banjir hari ini Musibah banjir rop melanda kawasan pelabuhan Tanjung Emas Semarang Menurut laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jawa Tengah Hal itu terjadi setelah penahan air laut jebol pada Senin Tanggal 23 Mei tahun 2022 Kepala Bidang Penangana Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jawa Tengah di Kiruli menuturkan detik-detik banjir rop menerjang kawasan pelabuhan Menurutnya, kejadian itu berawal dari tanggul yang tak mampu menahan terjangan di lombang air laut yang pasang Peristiwa itu terjadi diawali oleh rop yang besar sehingga tanggul penahan air laut di kawasan Lama Citra tidak mampu menahan air yang cukup besar Kata Kepala Bidang Penanganan Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jawa Tengah Diki Ruli dalam siaran tertulis diterima Selasa tanggal 24 Mei tahun 2022 Diki melanjutkan Berdasarkan hasil kaji cepat sementara 8 titik banjir rop terjadi di depan pos 1 Depan polster APTE Jalan Poster Jalan Deli Dermaga Nusantara Terminal Pelabuhan Tanjung Emas Kawasan Lama Citra Dan Doko Jabahari Terkait jumlah warga terdampak dan kerugian material Diki memastikan BPBD Provinsi Jawa Tengah sedang mendata lebih lanjut Hingga siaran pers ini diturunkan Belum ada laporan mengenai korban jiwa BPBD Provinsi Jawa Tengah Bersama lintas instansi terkait Terus berupaya mengevakuasi para warga terdampak Sebagai informasi Saat ini BPBD Jawa Tengah Masih dalam tahapan evakuasi masyarakat terdampak Penetapan lokasi dapur umum Dan lokasi evakuasi sementara Oleh sebab itu Seluruh aktivitas karyawan dan karyawati Dipulangkan dari instansi maupun perusahaan Demi mengantisipasi dampak banjir air laut Yang masuk ke kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Demikian info banjir hari ini Semoga warga Jawa Tengah baik-baik saja